Sampai saat ini, Provinsi Jawa Tengah memiliki jenderal terbanyak menduduki posisi penting dan strategis baik di kemiliteran, kepolisian, dan pemerintahan. Bahkan, para jenderal itu banyak yang diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Berikut, 13 jenderal yang juga pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Repolusi Nasional Indonesia. Ia merupakan putra Jawa Tengah, kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Januari 1916. Ia aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang. Dia adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia juga salah satu pendiri BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November 1945, ia diangkat menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima TNI. Di tahun 1948, ia turut serta memberantas pemberontakan PKI di Madiun dan perlawanan agresi militer Belanda yang kedua. Di tahun 1949, ia memimpin serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Dan di tahun itu juga, ia memulai sakit-sakitan dan meninggal pada tanggal 29 Januari 1950. Jenderal Sudirman diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 10 Desember 1964 oleh Presiden Soekarno. Jenderal Ahmad Yani Jenderal Ahmad Yani adalah seorang punawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. Ia merupakan putra Jawa Tengah, kelahiran Purworejo, Jawa Tengah, 19 Juni 1922. Ia aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia saat penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang. Dia juga pernah ditugaskan dalam memberantas pemberontakan DITII dan pemberontakan PRRI. Jabatan terakhirnya di kemiliteran adalah Panglima Angkatan Darat atau KASAT. Diketahui, ia adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur yang menjadi korban tragedi gerakan 30 September. Jenderal Ahmad Yani diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 14 Oktober 1965 oleh Presiden Soekarno. Namanya diabadikan menjadi Bandar Udara Internasional di Semarang, Jawa Tengah. Marsikal Muda Agustinus Adi Sucipto Marsikal Muda Agustinus Adi Sucipto adalah seorang punawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara. Ia merupakan putra Jawa Tengah, kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 3 Juli 1916. Ia merupakan bapak penerbang Indonesia. Ia aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia saat penjajahan Jepang dan Belanda. Tercatat, bersama dengan Marsikal Muda Abdul Rahman Saleh, mereka terbang dari India menuju Pakistan dan Singapura untuk mengangkut bantuan obat-obatan palang merah Malaya. Dalam perjalanan pulang, pesawat mereka ditembaki oleh pesawat Belanda dan mereka gugur sebagai kusuma bangsa. Marsikal Muda Agustinus Adi Sucipto diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno dan namanya diabadikan menjadi Bandar Udara Internasional di Yogyakarta. Legend Raden Suprapto Legend R. Suprapto adalah punawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Ia merupakan putra Jawa Tengah, kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 20 Juni 1920. Ia aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia saat penjajahan Belanda dan Jepang. Tercatat, ia pernah menjadi ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan ia diangkat menjadi wakil kepala staf Angkatan Darat. Diketahui, ia adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur menjadi korban tragedi gerakan. 30 September, Legend R. Suprapto diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh Presiden Soekarno. Jenderal Gatot Subroto Jenderal Gatot Subroto adalah punawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang juga tokoh perjuangan militer Indonesia. Ia merupakan putra Jawa Tengah, kelahiran Banyumas, Jawa Tengah, 10 Oktober 1907. Ia aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Ia juga salah satu pembentuk tentara keamanan rakyat, yang merupakan cikal bakal nama TNI. Ia juga ditugaskan dalam memberantas pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan PRRI dan Permesta, dan pemberontakan Tahar Mujakar di Sulawesi Selatan. Jenderal Gatot Subroto diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 18 Juni 1962 oleh Presiden Soekarno. Namanya diabadikan menjadi sebuah nama Rumah Sakit Militer Angkatan Darat di Jakarta. Laksamana Yosapat Sudarso Laksamana Yosudarso adalah punawirawan perguruan tinggi TNI Angkatan Laut. Ia merupakan putra Jawa Tengah, kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 24 November 1925. Ia aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia masa penjajahan Belanda dan Jepang. Dalam peristiwa pertempuran Laut Aru untuk merebut Irian Barat, kapalnya ditembak oleh kapal Belanda dan ia gugur sebagai kesumal bangsa. Ia diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno. Dan namanya diabadikan menjadi sebuah nama kapal perang Republik Indonesia dan menjadi nama sebuah pulau di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Jendral Urip Sumoharjo adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Repolusi Nasional Indonesia. Ia merupakan putra Jawa Tengah, kelahiran Purworejo, Jawa Tengah, 22 Februari 1893. Bersama dengan Jendral Sudirman, ia aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Saat Jendral Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR, Jendral Urip ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Perang Indonesia. Tercatat, Jendral Urip juga pendiri Akademi Militer di Yogyakarta. Jendral Urip Sumoharjo diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 10 Desember 1964 oleh Presiden Soekarno. Dan namanya Jabadikan menjadi sebuah Tugu di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Jendral GPH Jati Kusumo Jendral Jati Kusumo adalah seorang punawirawan perwira tinggi DNI Angkatan Darat. Ia merupakan putra Jawa Tengah, kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 1 Juli 1917. Ia memiliki darah kraton dari Susu Hunan, Paku Buwono ke-10. Ia aktif memperjuangkan kembarikan Indonesia saat penjajahan Belanda dan Jepang. Tercatat, ia adalah Kepala Staf Angkatan Darat yang pertama di Indonesia. Setelah pensiun, ia menjadi menteri di beberapa departemen kementerian dan menjadi duta besar di beberapa negara. Dan terakhir, menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia 1979-1983. Jendral Jati Kusumo diangkat menjadi pahlawan nasional pada November 1997 oleh Presiden Soekarno. Brigjen Ignatius Slamet Riyadi Brigjen Slamet Riyadi adalah seorang punawirawan perwira tinggi DNI Angkatan Darat. Ia merupakan putra Jawa Tengah, kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 26 Juli 1927. Ia aktif dalam memperjuangkan kemenarikan Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Ia gugur saat memerangi pemberontakan Republik Maluku Selatan di Ambon. Brigjen Slamet Riyadi diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan namanya diabadikan menjadi nama sebuah kapal perang, menjadi sebuah nama universitas di Surakarta, dan menjadi sebuah patung di Surakarta, Jawa Tengah. Majen S. Parman adalah seorang punawirawan perwira tinggi DNI Angkatan Darat. Ia merupakan putra Jawa Tengah, kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Agustus 1918. Ia aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia saat penjajahan Belanda dan Jepang. Diketahui, ia adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur menjadi korban tragedi gerakan 30 September. Majen S. Parman diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh Presiden Soekarno. Majen Sutoyo Siswomi Harjo Majen Sutoyo Siswomi Harjo adalah seorang punawirawan perwira tinggi DNI Angkatan Darat. Ia merupakan putra Jawa Tengah, kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, 28 Agustus 1922. Ia aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia saat penjajahan Belanda dan Jepang. Diketahui, ia adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur menjadi korban tragedi gerakan 30 September. Majen Sutoyo Siswomi Harjo diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh Presiden Soekarno. Brigjen Katamso Darmo Kusumo Brigjen Katamso Darmo Kusumo adalah seorang punawirawan perwira tinggi DNI Angkatan Darat. Ia merupakan putra Jawa Barat, kelahiran Seragen, Jawa Tengah, 5 Februari 1923. Ia aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Diketahui, ia adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur menjadi korban tragedi gerakan 30 September. Brigjen Katamso Darmo Kusumo diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh Presiden Soekarno. Legend Pakubowono ke-10 Legend Pakubowono ke-10 adalah susuhunan ke-9 dari kesunanan Surakarta. Ia aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Ia terlibat memfasilitasi terbentuknya pergerakan Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam. Legend Pakubowono ke-10 diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.